Dron peledak Rusia kembali menyerang parit yang dihuni pasukan Ukraina. Parit tersebut diserang tiga drone FPV atau peledak Rusia. Rekamannya beredar di telegram pada Rabu 30 Agustus 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, awak FPV Angkatan Bersenjata Rusia terus berupaya mengeluarkan pasukan Ukraina dari lubang paritnya. Ledakan dasyat memaksa pasukan Ukraina mundur. Setelah pasukan Ukraina meninggalkan paritnya, Rusia mengklaim berhasil menduduki posisi tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton! 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 Selain itu selama perang berlangsung, Rusia juga melaporkan secara total 466 pesawat Ukraina termasuk 247 helikopter, 6.234 kenderaan udara tak berawak dan 433 sistem rudal anti-pesawat Ukraina telah dihancurkan. Sementara dari Kubukif, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 570 pasukan Rusia tewas dalam sehari terakhir, sehingga total 262.410 prajurit Rusia dieliminar sejak awal konflik hingga hari ke-554. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!